Bagaimana sih guru mengoptimalkan tiap tahap pelaksanaan P5? Mari kita lihat next. Ya, teman-teman ini ada anjuran dan hindaran yang hal-hal yang harus kita hindari. Ini saya ambil dari karir.mu, saya belajar PJBL di sana, bagaimana sih pembelajaran berbasis proyek. Ini dibuat oleh tim Cikal, cerita guru berbagi. Anjurannya ketika kita melaksanakan P5, kita harus memastikan proyeknya otentik. Otentik artinya memadukan minat murid dengan tuntutan kurikulum. Otentik artinya memang benar-benar murid banget. Kita harus memastikan ini. Ini hal yang paling sulit saya pikir untuk diimani oleh guru-guru. Kenapa? Ketika kita bicara mengadakan proyek, kita pengen tuh murid-murid kita maunya produk mereka tuh bagus nanti di akhir. Produk P5 aku ini pengennya sekeren gitu. Nah, bagaimana biar keren ketika aku tidak masuk lebih jauh ke dalam gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, bukan soal keren dan tidaknya produk yang dihasilkan murid kita. Tetapi sebenarnya bagaimana proses itu melatih murid kita mampu memahami bagaimana sih tahapan investigasi sampai mereka mampu menemukan solusi atas isu yang sedang kita soroti. Nah, kemudian juga harus menyediakan pilihan dan kesempatan bagi murid untuk menimukan rasa memiliki. Ingat teman-teman, kapan sih murid merasa belajar itu punya dorongan dari dalam diri? Salah satunya adalah ketika dia merasa memiliki. Oh ini kelas saya loh, kepemilikan gitu. Ruh dari kepemilikan itu akan menjadi salah satu amunisi untuk menimukan minat belajar yang tinggi. Percaya deh teman-teman, ini harus kita hadirkan di kelas kita gitu ya. Kemudian lanjuran yang ketiga adalah bagaimana mendorong terjadinya proses berpikir melalui pertanyaan. Proses berpikir tingkat tinggi ya teman-teman. Jadi murid itu mampu memunculkan rasa ingin tahu mereka gitu ya. Oh kok bisa begini ya Bu? Kemudian kita juga harus memastikan adanya proses kumpulan balik yang beragam, relevan, dan berkelanjutan. Kemudian melakukan beragam asesmen yang komprehensif dan relevan. Relevan maksudnya apa? Memang sesuai dengan apa yang sedang kita tengah selidiki gitu ya. Nah yang harus kita hindari adalah bahwa proyek ini hanya sebatas mempraktikan resep yang sudah disediakan atau tersedia. Kemudian lingkup proyek juga tidak usah terlalu luas teman-teman. Kemudian kita juga harus menghindari fokus pada hasilnya saja gitu ya. Biar wah gitu. Nah kemudian kita juga harus menghindari yang namanya bahwa ini bukan kompetisi ya. Oke baik. Next. Nah asesmen dalam P5 teman-teman ada asesmen awal, formatif, dan sumatif. Nah teman-teman di asesmen awal ini kita melihat bagaimana sih membuat P5 bisa disesuaikan dengan kemampuan. Boleh next mas? Nah teman-teman next aja mas layarnya. Asesmen formatif ini berlangsung dari awal sampai selama proses. Nanti di akhir ada namanya asesmen sumatif. Oke mari lihat teman-teman kanvas yang tadi di mana sih muncul asesmennya. Ya di sini dia muncul. Oke next mas. Asesmen awal, asesmen formatif, di akhir baru sumatif. Nah asesmen awal ini fungsinya adalah bagaimana kita menentukan dimensi elemen dan sub-elemen. Kita juga mengetahui kesiapan murid, kemudian mengetahui minat, next aja mas ya. Pelan-pelan next aja terus dan mengetahui kondisi murid. Nah kita lihat asesmen formatif ini teman-teman. Nah ini berlaku sepanjang proses pembelajaran. Jadi guru selama proses P5 berlangsung itu terus mengadakan asesmen. Bagaimana melihat pencapaian murid, itu yang perlu di sini. Sehingga kita bisa memberi refleksi kepada murid selama proses juga masih berlangsung. Oke next mas. Nah karakteristik asesmen formatif ini akan membuat kita lebih efisien ataupun lebih terstruktur dalam pelaksanaan P5. Jadi memang pelaksanaan akan terus sinergis, akan semakin efektif per hari demi harinya. Oke next mas. Next aja mas, oke. Nah di asesmen formatif ini di akhir dilakukan oleh guru tujuannya adalah untuk mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi yang ingin disasar dan juga bagaimana sih kita menentukan proyek selanjutnya. Ini yang disasar di sini ya asesmen formatif. Oke next mas. Nah bagaimana sih kita membuat ataupun mengakhiri sebuah proyek. Nah tentu teman-teman kita bisa memotret hasil asesmen murid tadi ya dengan jurnal, dengan portfolio gitu ya. Oke next mas. Ini contoh-contohnya saja ya. Kemudian ini contoh jurnal ya saya buat. Nah di jurnal ini akan terlihat murid yang mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, ataupun sangat berkembang ya. Jadi kita nanti akan membuat itu di dalam lembar asesmen kita. Ini contohnya. Oke next mas. Nah oke portfolio ini dibuat siapa? Ini dibuat murid. Nah hal yang dilakukan hari ini apa? Refleksi hari ini? Emoji yang menunjukkan perasaan kamu gitu ya. Nah portfolio ini dibuat murid ya. Oke lanjut mas. Nah ini kalau rubrik ya, contoh rubrik. Misalkan untuk bernalar kritis ya, mengajukan pertanyaan bagaimana mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, ataupun sangat berkembang untuk pipa CD. Tadi di atas sudah ada juga. Oke next mas. Nah ini contoh rapor teman-teman, ini sekilas saja. Apa sih yang akan ditampilkan di rapor ya. Oke next mas. Ini tampilannya ya teman-teman. Yes, ini yang perlu mas. Ini di rapor ya teman-teman. Mari lihat teman-teman. Mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, mari lihat. Mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sangat baik ya. Dan ini mari lihat ada dimensinya, elemen apa yang kita sasar, sub-elemen. Nah hasil assessmentnya juga kelihatan tuh. Ini di rapor ya teman-teman. Jadi nanti akan begini tampilan rapornya kita gitu ya. Oke next mas. Nah teman-teman, saya mengutip apa sih kata mas Buki setia? Biawan gitu ya. Ruang kelas bukan untuk menjejalkan pengetahuan, bukan sebatas ruang bagi guru menjalankan pekerjaan. Ruang kelas adalah cerminan kehidupan saat ini sebagai jembatan kehidupan murid nantinya. Ruang kelas yang segala kegiatannya relevan sebagai solusi kehidupan akan membangun pemikiran murid menjadi pemimpin dan penggerak asli perubahan tumbuh berkelanjutan melampaui ruang kelas. Nah teman-teman, inilah pentingnya ruang kelas yang memang harus hadir di kelas kita masing-masing. Jadi ruang kelas itu adalah bagaimana sebenarnya representasi kehidupan kelak yang akan dilakoni oleh murid. Jadi di kelas kita harus juga menerapkan yang namanya penghargaan kepada perbedaan. Jadi tidak apa-apa kita berbeda, tetapi bagaimana kita fokus kepada kelebihan kita masing-masing untuk menutupi kekurangan. Nah tumbuh berkelanjutan melampaui ruang kelas ini karena penting sekali, teman-teman, di Yayasan Guru Belajar kebetulan saya tergabung di Komunitas Guru Belajar ini di bawah naungan Ketua Yayasan Guru Belajar punya Mbak Najilah Sihab ya. Jadi ada namanya program Temu Pendidik Nusantara ini adalah yang ke-10, temanya itu adalah ini tumbuh berkelanjutan melampaui ruang kelas. Itulah sangat urgentnya kelas harus memiliki seorang guru yang memang mampu melahirkan golden cycle kepada murid, bagaimana murid benar-benar mampu memiliki growth mindset yang itu tadi, mampu berpikir berdasarkan isu yang ada. Jadi isu itu kan kalau kita bawa ke lingkungan keseharian atau ke lingkungan real kita itu adalah masalah. Jadi murid ketika menjadi anggota bagian dari masyarakat atau keluar dari kelas ketemu masalah, enggak shock lagi, enggak kaget-kaget lagi. Karena kita memperkenalkan itu di kelas P5 gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu barangkali yang bisa saya bagi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, teman-teman.